sudah kita melepaskan tangki pada kendaraan injeksi kita kemudian kita lepaskan full foam atau pompa minyak dari tangki ya masih dikerjakan ini solusi pertama apabila kendaraan kita kendaraan injeksi mengalami berebet atau ke tidak normal itu adalah setelah dilepas ini bentuk pompa injeksi dan disitu ada filter kemudian dilepas itu yang menyebabkan penyumbatan pada saluran pompa minyak yaitu adanya kotoran pada filter atau pada pompa minyak tersebut yang menyebabkan sepeda kita tidak normal sepeda injeksi kemudian kita bersihkan filter atau saringan pompa minyak saluran pimpa yang kotor itu mungkin terjadi karena kita isi bensin eceran eceran bukan dari pom bensin resmi dari Pertamina ya kemudian kita bersihkan terus dikompres bersihkan lagi sampai kotorannya habis kita bersihkan ya eh eh pompa pole foamnya juga dibersihkan kemudian eh kita pasang filter yang sudah dibersihkan atau disatukan ke pompa minyak dan kemudian kita masukkan sel sel karet eh kemudian kita pasang pada tangki oke oke dan pasang penahan kita baut kita kunci ini tips apabila sepeda sepeda kita tidak normal atau berebet atau sendat itu karena salah satunya dikarenakan eh pompa minyak tidak normal mengompres minyak ke saluran injeksi atau ke mesin apabila ini dibiarkan itu berpengaruh pada injeksi pompa injeksi atau mungkin bisa menyebabkan kerusakan pada pompa injeksinya terus kita kunci sudah kita kunci sudah kita kunci kemudian kemudian kita satukan kembali ke badan kendaraan nah ini kendaraannya eh kira-kira apa ya kendaraannya kita lihat terlihat fiction atau jupiter mx kira-kira tebab eh oh ya oh jupiter mx oke lanjut dilakukan pemasangan pasang pasang konektor penghubung dari pengapian motor ke pompa injeksi pompa minyak maksud saya pompa minyak full farm kemudian kita pasang ya karyawan kami sedang bekerja nah kemudian selesai ya ya oke kita pasang 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 pasang